Warga di satu desa di Karawang, Jawa Barat dilaporkan mengonsumsi obat keras tertentu. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap pengedar obat keras. Pasca penangkapan dua warga desa yang mengedarkan obat keras tertentu, jenis Tromadol dan Heximer, pada 8 Maret lalu pihak desa Mulia Jaya Karawang berinisiatif melakukan penelusuran terhadap warganya. Dari hasil penelusuran tercatat, ada 114 warga yang dilaporkan telah mengonsumsi obat keras jenis Tromadol dan Heximer. Mereka berusia antara 12 hingga 60 tahun. Ya awalnya ketahunya setelah dari pihak Polres Kabupaten Karawang ada penangkapan untuk si pengedar. Orang habis ditangkap baru ketahuan di sana. Siapa saja yang mengkonsumsi, akhirnya rakyat kita bisa mendata langsung. Nama-nama anak yang sudah mengkonsumsi. Siapa saja, dari usia berapa, dari RT-nya RT berapa, kadus-kadus berapa, akhirnya tercatatlah 114 anak dan dewasa yang mengkonsumsi. Guna menyelidiki kasus ini, Polres Karawang dan Dinas Kesehatan setempat baru menelusuri 53 dari 114 warga yang dilaporkan mengonsumsi obat keras. Dari 53 warga yang dimintai keterangan, hanya 18 orang yang mengaku mengonsumsi Tromadol dan Heximer. Ke-18 warga telah menjalani cek kesehatan dan tes urin dan mereka menyatakan atau dinyatakan sehat, negatif narkoba dan tidak ada gejala, kecanduan. Polisi dan Dinas Karawang masih akan terus memiliki kasus ini dengan memeriksa 60 warga yang tersisa. Pada 18 orang tersebut, yaitu 10 orang di hari Sabtu dan 8 orang di hari ini, kami lakukan cek kesehatan bersama dengan tim kesehatan dari Puskes Mas Kuta Waloya dan Dokkes Kor Karawang, dan juga dilakukan tes urin. Hasil cek kesehatan terhadap 18 orang tersebut dinyatakan sehat, semuanya sehat, tidak ditemukan gejala-gejala atau tanda-tanda kecanduan pada 18 orang tersebut. Lalu dilakukan tes urin, hasil tes urinnya itu semuanya juga negatif, benzo diazepin. Ya, saat ini masih kita dalami dulu, karena kembali lagi bahwa proses pemeriksaan ini nanti kita akan teruskan. Karena kan yang diperiksa ini kan masih sekitar 50 orang ya, kita berharap bahwa kita nanti akan terus periksa yang lainnya sebagai bagian dari semangat kita untuk memastikan bahwa warga tersebut memang dalam kondisi sehat, itu yang paling penting. Jadi masalah warga itu yang nomor satu, bukan berbicara masalah pernyataan. Tadi sudah diklanifikasi, Pak Kades, kalau berbicara masalah itu. Nanti kita lihat ke depan.